Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa tak percaya dengan kesaksian asisten rumah tangga fair di Sambo, Susi, soal kejadian di rumah Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Hakim, Susi terkesan mengarang cerita lantaran keterangannya tak masuk akal. Awalnya Hakim meminta Susi menceritakan soal kejadian di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Susi bercerita bahwa pada malam itu putri terjatuh di kamar mandi lantai 2. Ia mengaku dirinya diperintah oleh Kuat Ma'ruf untuk mengecek keadaan putri. Hakim lantas bertanya kepada Susi bagaimana Kuat bisa tahu bahwa putri terjatuh di kamar mandi lantai 2, padahal saat itu Kuat sedang berada di lantai 1. Susi juga bercerita saat itu hampir terjadi cekcok antara Kuat dan Yosua. Namun, Susi langsung meminta Kuat untuk membantu memapah putri ke dalam kamar. Mendengar keterangan itu, Hakim lantas menyebut cerita Susi tidak masuk akal dan dibuat-buat. Kok saudara bisa memastikan bahwa di bawah, saudara Rigi menghalangi saudara Joshua, tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah, mau naik ke atas. Kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini, gitu loh. Kok anggap kamu ini bodoh? Sebagai informasi, Susi merupakan saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam sidang itu, Hakim kerap mencecar Susi lantaran pernyataannya yang dinilai tidak masuk akal. Oleh karena itu, Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk terus menghadirkan Susi dalam setiap persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Terima kasih telah menonton!